Setahun tujumpat mas, jenis kan dari ngonten mas Oh, hahaha Tujumpat, gitu yang mereka terus ngapa? Iya, gitu yang mereka terus bawa Lagi-lagi, lagi-lagi, lagi-lagi anak-anak Ini gitu, lagi-lagi terus ya Mau pengen Tak kasih sambil kawang Masih sama sambil kawang, tok Langsung tersedak Lepas itu Ketemu lagi bareng Andre dari makan keliling Ini baru di depannya Duta Minang, tuh, belakang Ini mau ke arah Wonosari, ke tempatnya Ayam Kampung Busidas Nah, ini katanya sudah lama banget Dan, apa ya, ayam kampungnya katanya enak Di Wonosari, kota Iya, Wonosari, kota ya, kalau nggak salah Link Google Map-nya tak sematkan di kolom deskripsi Lies, langsung kesan aja ya Ketempatnya Busidas di Wonosari, kota Yow Sudah sampai ini di rumah makan Busidas Ayam Kampung Wah, rame ternyata Rame Sudah, ini pas H plus berapa lebaran Sudah seminggu lebaran Rame banget Tempat makannya kayak gini Tempat makannya kayak gini Agak gede Iya, iya Iya, iya Potongan itu bukan, Bu Ayamnya Ayam Kampung Ayam Kampung Ayam Kampung Ayam Kampung Ayam Kampung Ayam Kampung Dari mereka lebaran ya, Bu Iya, iya Iya, iya Ini sakit, Bu Botongan utuh, botongan lopo Botongan lopo Botongan lopo Satu, bisa Iya, iya Tidak harus utuh, Mas Iya Loh, ini bisa Bihun Nah, ini Ini bisa Oh Tidak bisa ramasan Iya Tidak bisa Oh, ini bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Ayam Ayam Ini Ayam Ayamnya Satu tadi bisa Ayam Yang ini 40 Mas Kemalanya Yang besar Oke Beren Ini Kepalanya Segini Nah, ini Kepalanya Kepalanya besar Ini Ini kamu Jagu-jagu Sesuai ini mas, ini ayam kampung, dua tinggi bungkusan ini buzikasnya itu? pulau ini kan anak pulau tahun itu jumpa mas, ini kan dari ngonten mas itu jumpa, kembali 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 ini anak pulau, ini pulau itu sih mau pilih buzikasnya itu juga, pas zamannya simbok, itu juga judulnya apa? apa? itu apa warungnya? asamannya warungnya? ini, arjusikas yang ada ini ini, ini namanya pertamanya itu ada pepe, tangu, puli, ngonten mas ini, jaringan itu ini ayamnya modelnya banyak ya, bu? ini banyak banyak ini masaknya itu, nggak kacang? ini mas, Pak Petmawan, ya? prosesnya yang pentingnya prosesnya oke, oke, oke tinggal, tinggal, mas tinggal masak semper ini buat nampen-nampen kalau seponnya, kamu akan buka nampen tapi pakai ras di tempat ini, tahu? semper kita boleh masak nasi, nggak pernah tempat oh, setelah itu ya ya apa? kukusan ya semper ini, ini nasi, pak ini, itu nasi ya menyenangkan, ya? jadi awet, sampai malam sampai jadi, ini berkacang, ya oh, ini berkacang, ya apa yang itu, ya sampai kacang, numpah itu, itunya kita ditepaskan, ya? baca oke baca dan itu temukan awunnya ini? itu ada yang ada oh sakit-sakit ada yang ada terkadang 300 ribu 400 ribu ada yang ada oh ada yang ada ada yang ada ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada ada yang ada ada yang ada yang ada ini ada yang ada yang ada dan ini katanya tahu ini pesanan ini sudah habis semua ini pesanan 500 ribu tadi mbak memiliki pocinnya refill refillnya oh jadi refillnya baru semua maksudnya kita akan mencukupnya oh tidak ini sebatu ini lemon tin ini pun manis tinggal masih jeruk kalau esnya tidak tinggal es teh ini sambil bawang oh mereka itu ayamnya baca sambilnya sambil bawang ini 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 lebih disambilnya ini 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 jam 7 tutupnya jam 4 oh jam 4 ini ini itu saya itu saya berpikir, saya berpikir mas minggu tidak bisa ya, minggu malah sampai mas di Jakarta itu tahu tempe ayam Jakarta, Surabaya, Pekanbaru tahu tempe ayam? ya, ya tapi saya berpikir kangen-kangen itu saya berpikir mas agar ugar wangsol harus betul harusnya enggak kayak gini ya harusnya kalian pesan-pesan biasa cuma ini sama ibunya baik banget, jadi di pisah-pisahin ini dihunya sendiri terus ini harusnya apa namanya, gudeg tapi gudegnya habis diganti tahu pelempung, nah ini sama tempe oreknya, terus ini ayam nah ini enggak harus kayak enggak kayak gini ya, konsepnya harusnya kalian dapat nasi sama lauk sama sayur jadi satu, tapi ini ya di sajiin kayak gini sama ibunya padahal enggak, enggak janjian enggak ngapa-ngapain saya pengen makan ini ya, ijip ijip bisa pesen sambal bawang terus bisa pesen cabainya berapa, gitu boleh jangan, makan ini sambal ini wah, ternyata sudah dijok terus masih dapat ini pocinya buat tambahan mantap, loh ayam ini main ini-main ini gede ini ayam kampung tapi gede ini karena di sajinya kayak gini jadi bingung tapi ini sambal bawangnya itu fresh agak dilupa tapi ngeliat cabainya itu banyak 5 apa ya jadi kayaknya bakal penas banget oke ini sebelum ke ayamnya ini ayamnya kan yang favorit ya kita coba ini orek tempe nya dulu sedikit manis sama pedas sama kuih enggak asin terus ada tahu kelembungnya loh ini kuahnya kuah budak bukan arah ya enak sih tahunya tahu budak gitu enak so un so un enggak manis tapi gurih tuk nggak manis, nggak asin, tapi gulitok yang kecil-kecilnya udah sekarang ke nasinya kayamnya nanti nasinya dikit dulu, tak nyobain sambal bawangnya, soalnya kalau sambal bawang enak, ya sisanya enak tak kasih sambal bawang nasi sama sambal bawang, tok pedos asin strong malah pedos langsung tersetak langsung nih, kan ayamnya ini ayamnya tuh prosesnya udah dari tadi jadi ini, ayamnya udah agak dingin ya mungkin kalau minta dipanaskan mungkin bisa ini dibikul ayamnya manis manis kulitnya ini kambang banget ngelepasnya, balpun ini ayam kampung tuh suwir-suwir kambang banget ayamnya sama sambalnya kontras manis, asin, pedos pakai nasi pakai nasi, pakai tempe nasi pihun nasi tahu pelempung eh, untung tersedaknya udah berhenti kalau enggak kalau enggak panjang video bisa eh, enggak ngelepas sambalnya pedos tapi ngelabuh enak kombinasinya ngelakaman ini segitu terus ini kayaknya paling laris tuh tempenya dari tadi kalau nyari disana dulu nyari tempe semua hmmm oh oh sambil bawang tempe taruh pelempung ayam ngelakaman di sini masih sambil bawangnya habis tapi pinggirannya tuh masih aden ya oles pake nasi kayak gini tuh enak temen wah ini jaget banget sehari kota jadi kalian gak usah jauh-jauh nyari ayam enak oh ya manisnya tuh yang tak dapet sekarang manisnya gak manisan manisnya asin i sambil yang tuh tambah kayak nih soalnya sambil enak harga ayamnya bisa naik bisa turun ini dapet yang Rp40.000 mungkin pas kalian dapet ini harga yang lebih murah karena sublah ayamnya baru gampang tinggal teh pocinya ini gak diaduk udah manis loh gulanya di bawah lah kalau kurang tinggal gejok lagi karena udah pake poci jadi gak usah pake ngejok ya langsung di jok jadi menikmatinya bisa lebih santai kalau kesini gak makan ayam ya mochi aja udah bisa lihat ini lihat ini ini ayamnya habis tinggal kulit kulitnya gak tak makan orek tempe ini gak sedikit hauk lempungnya habis bihunya habis tuh dua piring ini tadi kan disuguin ayamnya dua nanti tinggal aja lah bungkusin aja orek tempenya nah ini ini gue udah apa-apain nasinya cuma ambil sedikit guys luarnya tak liatin nah itu dari dapur diliatin ada tahu bacemnya dan kalau disini ini yang paling laris tuh tahu bacem sama tempenya malah bukan ayam katanya makanya penasaran disuruh coba ini tahu bacemnya enak sih tapi yang namanya tahu bacem ini manis manisnya manis juga bukan manis SRI ya enak ayam enak tahu bacem enak tahu plembung enak jangan tahu aku harus menyebutnya bungkusan tahu plembung sama seng tempenya juga pes just enak jadi nasi sayur poci 12 ribu 12 ribu ya kalau pakai ayam tinggal ayamnya itu ayam nyato ada yang 35 ada yang 40 ada yang berarti tergantung besar kecilnya iya besar kecilnya iya oh kalau anu tadi 12 sudah sama tahu bacem sama tempe bacem ya sudah oke soalnya kan yang paling dicari tahu bacem sama tahu bacem ya dan ini dari tempatnya rumah makan busi das ini kalau pas kalian ke Monosari bisa ngomber ke sini ini nyelokaman izikiwit kalau kalian bikin kombonya ayam sambal sama tempenya itu di combo jadi satu pakai nasi sedih senang mampir ke sini ayamnya harganya tergantung dari sumber suppliernya ini dapat yang 40 ribu sampai disini dulu videonya terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi